Halo Sobat, kembali lagi bersama Dunia Terang. Kali ini dunia terang akan membahas, mitos dan fakta tentang petir, tidak selalu terjadi saat hujan. Petir merupakan fenomena alam, yang biasanya terjadi saat hujan turun, dan akan muncul berupa kilatan cahaya dan suara gemuruh. Petir sendiri terjadi akibat penumpukan energi positif, dan energi negatif yang dibuang. Yang berbahaya dari petir adalah, kemampuannya yang dapat menyambar benda di sekitarnya termasuk manusia. Banyak dari kita menira bahwa petir itu sangat menyeramkan, karena suaranya yang sangat keras membuat kita semua kaget, bahkan anak kecil saja, sampai ketakutan mendengarnya. Karena inilah terdapat mitos tentang petir yang dipercayai orang-orang. Mari kita bahas mitos serta fakta apa saja mengenai petir. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Yang pertama, petir terjadi saat hujan saja. Mitos Kita semua sudah mempercayai, bahwa petir akan terjadi di saat turun hujan, terutama hujan lebar. Karena itu, banyak orang saat hujan lebar, selalu waspada takut adanya sambaran petir. Memang petir sering terjadi di saat turun hujan, tapi tidak selalu. Tanpa adanya hujan, petir bisa saja terjadi. Sama seperti terjadinya hujan di saat langit cerah, petir pun bisa terjadi tanpa adanya hujan. Dan juga mulakan. Sampai jumpa ke siap! Terima kasih sudah menonton! Kaki di siap! Singpa di Nasional Pemidape tam 12abs! Singpa di siap! Kaki di siap! Yang kedua, petir akan menyambar tempat yang tinggi Mitos Banyak orang percaya, bahwa petir akan menyambar benda-benda yang berada di dekatnya Salah satunya adalah tempat yang tinggi, karena jarak petir ke tempat yang tinggi begitu dekat Fakta Memang petir bisa menyambar tempat yang tinggi, tapi tidak selalu Petir bisa juga menyambar tempat yang lebih rendah Misalnya saja, petir bisa menyambar pohon yang tidak setinggi gedung bertingkat Bahkan petir juga bisa menyambar tanah Yang ketiga, berlindung di bawah pohon saat terjadi hujan Mitos Saat kamu sedang berada di luar, dan terjadi hujan lebat, kamu pasti akan mencari tempat untuk berteduh terdekat Salah satu tempat darurat yang sering dijadikan tempat berteduh adalah, di bawah pohon Banyak orang beranggapan bahwa, berteduh di bawah pohon akan aman, karena daun pada pohon dapat melindungi dari hujan, bahkan petir Fakta Walaupun berteduh di bawah pohon dapat membuat kita tidak terlalu basah, tapi nyatanya, kita akan tetap bisa terkena sambaran petir juga Sebuah penelitian menyatakan, bahwa penyebab manusia tersambar petir terbanyak kedua di dunia adalah, berteduh di bawah pohon Yang terakhir, jangan memakai baju merah, jika tidak ingin tersambar petir Mitos Ini merupakan mitos unik yang beredar di masyarakat Orang yang memakai baju merah, akan lebih mudah untuk tersambar petir Mitos ini banyak dipercaya oleh banyak orang Fakta Sebuah penelitian menyatakan, bahwa warna baju tidak akan mempengaruhi kita, akan tersambar petir atau tidak, termasuk baju warna merah Karena baju bersifat isolator, yang artinya tidak dapat menghantarkan arus listrik Bagaimana sobat, semua sudah tahukan sekarang, mitos dan fakta mengenai sambaran petir Semoga penjelasan ini, dapat menambah ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi kita semua Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Terang, agar channel Dunia Terang lebih berkembang, dan admin lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi untuk sobat semua Sekian dulu video dari Dunia Terang, Dunia Terang pastinya akan kembali lagi dengan video-video menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton